Hai, punya data banyak dan Anda ingin melakukan filter otomatis dengan kriteria nama karyawan dan kriteria kategori produk Mari kita bahas Formula Filter di Excel 2007 Buat dahulu persamaan Cell i2 Buat absolut dengan menekat tombol F4 pada keyboard Sama dengan data nama karyawan Untuk memblok hingga akhir data Gunakan tombol Ctrl Shift dan panah bawah dan buat juga absolut Lalu kalikan dengan Cell K2 Sama dengan Data kategori produk Jika persamaan ini Kita lihat dengan menekan tombol F9 Maka nilai yang mempunyai kriteria Yang sama dengan Cell i2 dan K2 Akan menghasilkan 1 Dan jika tidak Akan menghasilkan 0 Untuk itu Kita bisa menggunakan rumus IF Di mana logical test Jika persamaan tersebut Menghasilkan nilai Lebih dari 0 Maka value IF TRUE Akan menghasilkan row itu sendiri Sedangkan jika tidak Maka value IF FALSE Akan menghasilkan cell kosong Lalu gunakan rumus SMALL Untuk mengurutkan dari Row terkecil ke yang terbesar Di mana rumus IF menjadi array Dan K Gunakan rumus row pertama Untuk menampilkan data nama karyawan Kita gunakan rumus index Dengan array Cell C1 hingga cell C terakhir Buat absolute pada row nya saja Dengan menekan F4 Sebanyak 2 kali Sehingga rumus SMALL Menjadi row 6 pada rumus index tersebut Karena rumus IF nya menggunakan array Tekan CTRL SHIFT dan ENTER Untuk menghilangkan error Gunakan saja rumus IF error Pada kolom nilai penjualan Buka format sell Dengan menekan tombol CTRL 1 Dan rubah format menjadi accounting Tarik SIS Maka filter data di Excel Dengan rumus sudah selesai Klik subscribe Dan tonton cara filter otomatis Tanpa rumus Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.